Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel MoveNTV Di kesempatan kali ini Saya akan mencoba Melakukan pengetesan Untuk router Atau modem Tenda N301 ya Maksudnya disini saya akan Mencontohkan Bagaimana kah Koneksinya, kalau misalkan Sinyal dari Tenda N301 itu Digunakan untuk nembak wifi Baik itu, sinyalnya Dapat 100%, 90%, 80% Dan lain sebagainya ya Oke, ini saya sudah terhubung Ke Sudah terhubung ke router tenda ya Ini tenda N301 Baiklah Langsung saja Kita ke pengaturannya Oh ya, untuk ke pengaturan Pengaturan tenda N301 Itu harus Pertama-tama harus mengetik tenda Wifi.com ya Biar gampang diingat Ya kan Kalian Buka browser Langsung saja Ketikan Tenda Wifi.com ya Seperti ini Enter Maka akan muncul Halaman login Karena ini sudah saya password Jadi saya masukkan Password-nya Password router-nya ya Kemudian login Nah, kali ini saya akan mencoba Untuk nembak Wifi ya Pergi ke Wireless Repetting Pilih yang mana WISP ya Saya pilih WISP saja Nah, kita coba Untuk Yang sinyal Ini ya Sinyal Wifi ini Ini dia 97% Yang pasti Bisa lah ya Untuk yang Ini Sinyal Yang dapatnya 88% ini Ini jaraknya Sekitar 15 meter ya 15 meter Dari Posisi Tenda N301 Ini Kita coba Ya, pasti Bisa lah ya Karena Jaraknya 15 meter Cuman Ya, di depan lah Di depan rumah Kita coba Kita masukkan Password-nya Kemudian Oke Maka akan reboot ya Maka Maka dia akan Memulai ulang Atau restart Rebooting Atau restart Kita tunggu Sampai terhubung Ini untuk Ini untuk nembak 15 meter ya Dia terputus Kita sambungkan lagi Ke ini Tenda N301 Batu-nya Ini ya Dari sini Saja Sudah Sinyalnya 4 Sinyalnya 4 Dari sini Jadi ya Kemungkinan Bisa Kita masukkan Ini dia sudah Tersambung ya Yang jelas bisa Karena cuma 15 meter ya Tanpa Di Repet Saja Sudah bisa Nah ini Sudah ada Koneksi internetnya Yang jelas Bisa lah Oke Sekarang Kita coba Yang lain Kita pergi Ke Wireless Repetting Lagi Kita pilih Yang lain Ini yang 88% Kita coba Yang 48% Apakah 48% Itu masih Bisa ya Mendapatkan Internet Yang jelas Bisa Oke Kita coba Saja Ini jaraknya Sekitar Ya 20 meter An Kita Oke Maka dia Akan Reboot Atau Memulai Ulang ya Restart ya Apakah 48% Itu Bisa Mendapatkan Koneksi internet Ya Kita lihat saja ya Di jarak 20 meteran Itu di dalam rumah ya Semuanya ini Sinyalnya di dalam rumah Jadi Nembaknya itu Di dalam rumah Nggak di luar ruangan Kita terhubung lagi Ketendak N301 Di sini Tidak terdeteksi Sinyal yang Kita tembak Itu Tidak terdeteksi Di HP Kita coba Kok tidak ada Koneksi internet Ini Bagaimana Apakah Dia tersambung Apa Sandinya Salah Kita Coba Lagi Kok Tidak Tersambung Bagaimana Ini Harusnya Si bisa Ya Ini Tersambung Kemana Oh Tersambung Sudah Connected Sudah Connected Ini Ke wireless Repetting Nah ini Bridge Successfully Kita terhubung Ke yang Ini 40% Ini jaraknya 25 meteran 25 meter Ya Kita coba Kita coba Speed test Kita coba Speed test Kita dapet Masih bisa Internetan Tapi Untuk Kecepatannya Dapetnya Sedikit Ya Ya Karena Memang Jaraknya Itu Karena Jaraknya Ya Memang 25 meter Kita coba Untuk Buka Youtube Apakah Masih bisa Nah Seperti ini 48% Ya Ini tergantung Dari koneksi Sananya juga Sebenarnya Ini 40% 40% Ya Koneksinya Seperti itu Kita coba Yang 24% Apakah Masih bisa 24% Ya Yang 24% Nah Ini ada Peringatan Sinyalnya Sangat Lemah Gak Apa Kita Coba Saja Dulu Ini 24% Apakah Masih Bisa Kita Oke 24% Ya Usahakan Kalau mau Nembak Sinyal Wifi Itu Yang Sinyalnya Di Atas 50 Atau Atau Mungkin Di Atas 40 Bisa 42 45 Kalau Di bawah 40 Itu Saya Rasa Kurang Recommended Mungkin Kita Kita Coba Lagi Ini Belum Muncul Sinyalnya Sinyalnya Belum Muncul Kita Refresh Lagi Ini Sudah Muncul Sudah Terhubung Kita Coba Lagi Terhubung Terhubung Sudah Connected Ini Wireless Repetting WISP Yang Kita Tembak Tadi ZTE Yang Sinyalnya Itu 32% 32% Apakah Bisa Kita Coba Speed Test Terlebih Dahulu 23% Ih Bisa Ya 23% Masih Bisa Masih Bisa Buat Internetan Buat Buka Youtube Gimana Apakah Bisa Wih Mantap Ini Bisa Ya Buat Buka Youtube Bisa Oke Kita Coba Ke Yang Lagi Refresh Dulu Ya Kita Coba Yang 12% Apakah Bisa Wah Ini Sinyalnya 12% Ini Ngayal 12% 12% Kita Oke Apakah Masih Bisa Nyambung Yang 12% Ini Jarak Sekitar 50m 50m Itu Dalam Rumah Apakah Bisa Ya Kita Coba Dulu 12% Sini Tidak Terdeteksi Sinyalnya Ya Karena Pakai Tindak N301 Saja Cuma Dapat 12% Nah Pertanyaannya Apakah Bisa Tersambung Apakah Ada Internetnya Nanti Dari Sini Sudah Ada Tanda Seru Ini Masih Ngayal 12% Ini Nah Tanpa Internet Ini Kita Lihat Dulu Tanpa Internet Mungkin Dia Tidak Tersambung Kita Coba Apakah Nyambung Apa Enggak Wah No Bridge Yet In WISP Mode Artinya 12% Jangan Ngayal Dia Gak 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 Bisa 12% Itu Disconnect Terus Gimana Ini 12% Itu Kalau Sinyalnya 12% Jangan Coba Coba Ditembat Wifi Tidak Tidak Bakalan Bisa Karena 12% Itu Sinyal Cuma Satu Kalau 32% Masih Ada Kemungkinan Bisa 32% Itu Masih Ada Kemungkinan Bisa Kalau Tapi Kalau 12% Ini Ini Semua Ini 12% ya ketiga sinyal ini jelas gak bakalan bisa ini 32% ya yang ini tadi bisa kita coba lagi yang ini ya 32% jadi kalau misalkan mau nembak sinyal wifi itu dilihat dulu kekuatan dari sinyalnya kekuatan dari sinyalnya itu dilihat terlebih dahulu apalagi router atau modem kita itu di indoor dan yang ditembak itu juga indoor nah itu pertanyaannya yang jadi masalah itu kecuali tenda N301 ini saya taruh di atap nah itu masih ada kemungkinan bisa bahkan sinyalnya lebih kuat ya kan nah ini yang 32% ya yang 32% nah dia masih bisa yang 32% itu kita lihat nah bridge successfully tersambung meskipun cuma 32% ya kan dia tersambung masih bisa buat internet 32% tapi sinyal di hp itu terdeteksi gak enggak enggak terdeteksi di hp terdeteksinya di tenda ya seperti ini ya 32% masih bisa jadi kalau misalnya kalian mau nembak yang 32% itu masih bisa 40% bisa jadi ini 1 3, 4, 5, 8, 9 oh kalau 97% ini ya jelas bisa dekat sekali ini tetanggaan kalau 97% itu cuman berlapis dinding ya 2 dinding kayak gitu 88% itu bagus sekali 56% itu bagus lah ya jadi buat kalian yang menembak sinyal wifi diperhatikan dulu untuk kekuatan sinyalnya atau signal strengthnya ini jadi 32% tadi masih bisa usahakan yang paling bagus itu 40% ke atas 40% ke atas itu silahkan ditembak lebih bagus lagi 50% ke atas nah itu ini tanpa kabel karena tanpa kabel ya WISP ini mode WISP kalau universal repeter apa bedanya sama saja sih kekuatan sinyalnya ya mungkin itu saja ya video untuk kali ini pengetesan penembakan wifi kekuatan sinyal berbagai macam terima kasih sudah menonton video yang seperti ini semoga bisa bermanfaat buat yang kalian pengen nembak-nembak itu dilihat dulu sinyalnya ya sinyalnya dilihat dulu minimal di hp itu harus terdeteksi lah minimal 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 di hp ini terdeteksi meskipun cuman satu bar atau satu sinyal dua sinyal terdeteksi di hp itu memungkinkan ya masih ada kesempatan lah kemungkinan tapi kalau di hp tidak terdeteksi ya mungkin dibatalkan saja acara nembaknya jadi di hp harus terdeteksi ya mungkin itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati